Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desa Aku Channel ya teman-teman Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau jalan-jalan atau mengeksplore desa Pegalongan ya teman-teman Oke teman-teman, tadi saya setar dari perbatasan desa Sokavera dan juga desa Pegalongan Kita menuju ke arah barat ini ya teman-teman Oke teman-teman, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan Diberi riski yang melimpah panjang umur dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin, Amin, Ya Rabah Alamin Oke teman-teman, di desa Pegalongan ini Kita mau menuju ke tepian sungai Serayu ya teman-teman Atau di pinggir sungai Serayu Karena di desa Pegalongan ini sedang ada pembangunan jembatan Adipati Merapat ya teman-teman Jadi kita mau nengok sebentar Perkembangan dari pembangunan jembatan Adipati Merapat ini ya teman-teman Oke kita belok kiri, kita menuju ke arah sungai Serayu ya teman-teman Jadi jembatan ini nantinya akan menjadi penghubung antara desa Pegalongan Kecamatan Padikeraja Kabupaten Banyumas Dengan desa Mandirancan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Oke teman-teman, kita menuju ke arah selatan ini ya teman-teman Untuk pebebasan lahan di sekitar sini sudah selesai Tinggal nanti pembangunan jalan atau akses menuju ke jembatan saja ya teman-teman Jadi ini nanti akan dibangun jalan ke arah selatan menuju jembatan ya teman-teman Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjadi hiburan buat teman-teman semua ya Terutama teman-teman yang berasal dari desa Pegalongan ini Yang sekarang sedang berada di luar kota atau sedang merantau Semoga video ini bisa menjadi pengobat rindu atau Mengobati rasa kangan kalian terhadap kampung halaman tercinta Oke teman-teman, kita sebentar lagi akan sampai di lokasi pembangunan jembatan Hadipati Merapat itu ya teman-teman Jadi untuk akses masuk ke jembatan Hadipati Merapat ini sudah mulai dilakukan pengurukan tanah ya teman-teman Atau penimbunan tanah di sekitar jembatan atau yang nantinya akan dijadikan akses jalan menuju ke atas jembatan ya teman-teman Kita bisa lihat sendiri ini di sebelah kita Merupakan alat berat yang digunakan untuk Proses pembuatan jalan di area sekitar jembatan ini ya teman-teman Kita turun kita mau melihat Kondisi terkini dari pembangunan jembatan Hadipati Merapat ini ya teman-teman Jadi untuk sementara sekarang itu baru dilakukan pengurukan tanah Dan sudah terdapat ini beberapa material pipa besi yang berukuran besar ini ya teman-teman Kita bisa lihat di sebelah selatan sana itu sudah masuk wilayah Manti Rancan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Oke teman-teman kita berkeliling sebentar di area pembangunan jembatan ini ya teman-teman Jadi untuk pembangunan jembatan tahap pertama atau pemasangan fondasi jembatan sudah selesai Nanti tinggal melanjutkan tahap kedua ya teman-teman yang mungkin sebentar lagi akan dimulai Semoga dengan dibangunan jembatan Hadipati Merapat ini bisa membuat akses lalu lintas di sekitar Kecamatan Kebasen dan juga Kecamatan Padikeraja ini menjadi lebih lancar ya teman-teman Terutama buat masyarakat di sekitar selatan Sungai Serayu yang mau ke arah Pulau Kerto itu tidak muter-muter lewat jembatan Merah atau jembatan Sungai Serayu yang ada di Banyumas ya teman-teman Karena kita bisa langsung melewati jembatan ini menuju ke Pulau Kerto melalui jalur alternatif Gunung Tugel Oke teman-teman kita cukupkan dulu untuk keliling kita di seputar jembatan atau di sekitar pembangunan jembatan Hadipati Merapat ini ya teman-teman Kemudian kita kembali lagi ke arah utara atau ke jalur utama ya teman-teman Oke teman-teman ikuti terus jalan-jalan kita di seputaran desa Pegalongan ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!